Ya, pemirsa menjelang Natal dan Tahun Baru, sejumlah maskapai menambah jam terbang pesawat. Hal ini disampaikan oleh IJM Bandara Sultan Taha untuk mengantisipasi ramainya penumpang. Si Suwanto selaku Eksekutif General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menuturkan, sejumlah maskapai sudah menambah jam terbang. Seperti maskapai Garuda yang sudah melakukan penambahan 2x10, Superjet 2x dalam 1 hari, dan untuk ke depannya akan dilakukan penambahan lagi dari maskapai lain. Ia juga menyampaikan saat ini pihaknya sedang melakukan kesepakatan di Lyon Tower untuk menambah rute penerbangan baru, yaitu Jambi Kerinci, namun saat ini masih memiliki beberapa kendala. Si Suwanto juga menyampaikan dalam waktu dekat ini, ia tidak bisa memastikan kapan penerbangan Jambi Kerinci akan hadir, namun pihaknya akan berusaha mengadakan penerbangan Jambi Kerinci. Garuda sudah ada penambahan 2x seminggu, terus SAJ atau Superairjet, itu sudah nambah satu lagi, jadi 2x dalam 1 hari, nanti semoga saja rute-rute yang lain akan segera kita bisa berbuka. Kerinci sebenarnya hari besok itu kita mau ada MOU dengan di Lyon Tower, cuma karena ada beberapa hal direksinya masih di luar kota, jadi barusan tadi kami beritahu bahwa masih di luar kota, jadi kita belum bisa, mungkin minggu depan kami bisa membuka tempohnya untuk membuka, apa namanya, hutel Jambi Kerinci.